Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas Kali ini saya akan mengaparkan materi yaitu Setelah melahirkan, itu biasanya air susu ibu itu baru keluar hari keberapa atau tepatnya kapan Karena kalau misalnya seorang ibu tidak mengerti fisiologi atau kapan asing mulai keluar Ini biasanya akan membuat si ibu itu ragu akan kemampuannya untuk menyusui bayinya Apalagi misalnya kalau tidak ada atau kurang dukungan dari keluarga Apalagi dari tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan Nah lama-lama membuat ibunya tidak pede dan akan terpancing Tergiur untuk memberikan susu formula bagi bayinya Jadi untuk itu bagi bapak ibu yang mungkin saja baru pertama kali menyimak komentar dari kami Jangan lupa klik subscribe-nya, like dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain Agar semua orang bisa mendapatkan materi dan manfaat yang sama Khususnya bagi ibu-ibu yang lagi hamil, yang mempersiapkan kelahiran dari buah hatinya Yuk kita mulai pembahasannya Seperti yang saya bilang tadi bahwa kekhawatiran seorang ibu yang baru melahirkan adalah produksi asinya Atau kesakitan Nah ini semua akan membuat seorang ibu akan tidak percaya diri akan kemampuannya untuk menyusui bayinya Apalagi misalnya kalau si bayi terus menerus menangis Terutama malam hari ini akan semakin memperkuat keyakinannya untuk memberikan susu tambahan di samping air susu ibunya Untuk itu seorang ibu yang mempersiapkan kelahiran harus mengerti kira-kira apa yang terjadi pada dirinya Apa yang terjadi pada bayinya setelah ibu melahirkan bayinya Kapan sih sebenarnya produksi asi ibu itu mulai? Sebenarnya kolostrum atau asi pertama itu sudah mulai diproduksi pada saat Usia kehamilan 16 minggu sampai dengan 22 minggu Berarti kurang lebih usia gestasi atau usia kehamilan 4 bulan Kolostrum atau asi ini tidak akan keluar banyak Atau tidak akan keluar karena masih ditahan oleh hormon-hormon Kita ketahui bahwa pada saat kehamilan hormon estrogen terutama hormon progesteron itu sangat tinggi Nah ini biasanya yang menahan keluarnya asi itu dari kelenjer asi Begitu bayi lahir maka akan terjadi pelepasan placenta Maka akan terjadi perubahan hormon pada diri ibunya Dimana hormon estrogen dan hormon progesteron khususnya itu akan mulai stabil konsentrasinya Tetapi tidak langsung berkurang drastis Tentu ada tahapannya Tentu butuh waktu untuk mencapai kestabilannya Untuk itu pengaruh hormon progesteron akan stabil Itu berrata ya Berrata pada saat setelah jam ke 30 sampai jam ke 40 Nah karena pengaruh hormon progesteron tadi sudah mulai dan hilang Maka asinya akan diproduksi Jadi ini yang harus kita perhatikan Biasanya hari kedua dan hari ketiga Bagaimana ibu tahu bahwa produsiasi ibu itu akan banyak diproduksi Kita lihat bahwa tanda-tanda yang bisa ibu alami adalah Payudara terasa semakin kencang Terasa semakin besar Terasa semakin berat Dan agak nyeri Jika ibu setelah mengalirkan merasa tanda-tanda ini Itulah tandanya bahwa asih ibu itu akan semakin banyak diproduksi Ini biasanya terjadi pada hari kedua atau ketiga Dan ingatlah Ingatlah pada saat fasilitasi tahap dua Itu produksi asih tidak dipengaruhi oleh pengosongan payudara Ya hormon estrogen, progesteron tadi akan menurun konsentrasinya Daripada hormon progesteron ini maka produksi asih itu akan mulai diperbanyak Tetapi, tetapi biasanya seorang dokter akan memberikan advice atau nasehat Mulai satu adalah rajin mengenitkan si kecil Rajin menyusui si kecil Dan yang kedua adalah mulai memerah payudaranya Memerah payudara disini adalah untuk merangsang Untuk membantu produksi asih ibu Jadi bukan karena mengosongkan payudara Tetapi untuk menghilangkan yang namanya efek daripada progesteron tadi Untuk menunggu sampai efek progesteron tadi akan stabil Ibu jangan khawatir apabila misalnya asihnya itu hari pertama kedua itu masih sedikit Kenapa gak perlu khawatir? Karena memang kebutuhan si bayi itu masih sedikit juga Jadi sebenarnya produksi asih itu akan menyesuaikan kebutuhan si kecil Nah kita lihat bahwa hari pertama itu isi lambungnya si bayi itu kurang lebih 5-7 cc Sekali minum Hari ketiga meningkat menjadi 22 dan seterusnya Artinya jangan khawatir apabila memang produksi asih ibu hari pertama hari kedua itu tidak banyak Karena memang kebutuhan si bayi juga tidak banyak Nah nanti lama-lama setelah hari kedua ketiga Ketika produksi asih ibu meningkat Maka kebutuhan si bayi juga akan meningkat Kira-kira apa sih faktor risiko asih ibu tidak keluar pada hari pertama kedua? Yang pertama adalah jika ibu melahirkan bayi pertama Atau misalnya melahirkan bayi secara prematur Yang kedua adalah berdasarkan atau faktor dari jenis persalinan Misalnya persalinan seksio Nah seksio itu kan biasanya ibu akan diinfus Nah akan terjadi yang namanya penambahan cairan Nah penambahan cairan ini akan membuat produksi asih ibu tidak keluar hari pertama hari kedua Atau misalnya pengaruh obat anti nyeri Misalnya anestesi atau penghilang rasa nyeri yang lain Nah ini juga nih nyeri kekhawatiran atau kecemasan Nah misalnya nih habis patut tindakan seksio itu kan bisa nyeri ya Nah ini juga salah satu penyebab asih ibu tidak langsung keluar Atau selama proses persalinan itu lama Ini juga akan mengakibatkan ibu kelelahan, kecapean dan juga akan stres Atau selama proses persalinan itu Ibu mengalami yang namanya kehilangan banyak darah Atau sering disebut dengan sehan sindrom Atau terdapatnya sisa placenta yang tidak keluar secara sempurna Ini juga akan membuat asih ibu tidak langsung keluar banyak Atau misalnya pada keadaan kesehatan ibu yang terganggu Misalnya ibu mengidap sakit diabetes melitus Atau PCOS Atau ibu pihipotiroid dan juga obesitas Kalau misalnya asih ibu tidak banyak keluarnya Pada hari pertama kedua Apa yang ibu lakukan? Yang pertama adalah Rajinlah memerah asih Ingat memerah asih ini untuk merangsang produksi asihnya Bukan langsung untuk menerapkan prinsip supply and demand Tidak, tapi untuk merangsang produksi asihnya Yang kedua adalah tetaplah menyusi si bayi Karena rangsangan si bayi itu akan meningkatkan yang namanya Hormon asitosin dan juga hormon prolaktin pada akhirnya Yang ketiga adalah berbanyak skin to skin Biasanya IMD dan juga rawat gapung Dan kalau misalnya hari kedua, hari keempat belum keluar Asihnya, perhatikan Tanda kecukupan caranya si bayi Misalnya frekuensi dia kencingnya Frekuensi dia buang hari besarnya Atau berapa kali ibu mengganti dia persi bayi Biasanya hari pertama itu satu kali Hari kedua dua kali Hari ketiga tiga kali dan seterusnya Hari keenam diharapkan itu sudah rata-rata Ibu mengganti dia persinya Itu enam kali dalam 24 jam Berikutnya adalah Jangan lupa konsultasikan ke dokter kandungan Mana tahu ada keluhan lain yang harus dieksplorasi Misalnya ibu terdapat placenta yang tidak bersih Atau ibu menghidap yang namanya PCOS dan lain sebagainya Dan yang terakhir adalah Konsultasikan atau didampingi oleh seorang konsulor Seorang konsulor ini bermanfaat bagi ibu Untuk memberikan ketenangan dan juga memberikan informasi Dan nasihat-nasehat yang relevan Yang bisa membantu kepercayaan diri ibu Dalam memutuskan segala sesuatu Jadi itu bapak ibu semuanya Saya sudah paparkan tentang Hari keberapa sih atau kapan tepatnya Asia akan diproduksi Atau Asia akan keluar Setelah ibu melahirkan Mudah-mudahan materi bermanfaat bagi kita semuanya Salam sehat Dadah Sub indo by broth3rmax